Insiden kecelakaan terjadi antara mobil Kijang dengan truk bermuatan bahan bakar minyak jenis solar di Jalan Wahid Hashim II, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara pada Minggu 8 Januari sore. Dari keterangan saksi mata, awalnya mobil tersebut mengarah dari perempatan Sempaja menuju Jalan Batu Cermin. Namun saat tiba di depan SPBU Sempaja, mobil tersebut mendadak oleng ke kanan hingga terlibat adu banteng dengan truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Kaltim, Rita Lavinia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Rita. Selamat siang, May dan Tribuners. Dimana pun Anda berada, insiden ini terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah kemarin, May dan Tribuners. Yang mana mobil Kijang ini awalnya mengarah dari Jalan PM Nur menuju Jalan Batu Cermin, Samaringda. Namun saat berada di tempat di depan SPBU Sempaja atau TKP, mobil yang diketahui dikemudikan oleh seorang perempuan ini mendadak hilang kendali dan oleng ke kanan, jalur kanan. Bertepatan dengan itu, dari arah Jalan Batu Cermin datang sebuah truk bermuatan BBM jenis solar dan terjadilah subrukan tersebut. Akibat insiden ini, mobil itu mengalami ringsek parah pada bagian kanan depan. Warga yang melihat pun sempat dibuat panik sebab banyak cairan merah keluar dari mobil tersebut. Banyak yang mengira ada korban jiwa. Namun ketika diperiksa, rupanya cairan merah tersebut merupakan air radiator yang pecah. Perkembangan terbaru, KSKP, Kompol Kreator Sonita Hegulu menerangkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan ini. Sementara dari pihak keluarga, pengemul di mobil tijang sendiri mengharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dan memang tadi kemarin saat kami bertemu dengan korban, hanya mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kanannya. Saat ini juga pihak kepolisian dari Patwals Akulantas Poloritas Amaruda sudah melakukan mediasi untuk penyelesaian perkara ini. Sementara truk dan supir BBM tersebut sudah diamankan ke Polsek Senegu Pinang untuk diselesaikan keterangan. Demikian, Ney, dan Tribunaris. Baik, terima kasih Rekan Rita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.